Intro Saat menilai konten di media sosial Aryakan, baru di awal-awal November 2023 lalu, keduanya sering tampil di satu layar dalam konten mereka. Bahkan di sana pingkan seperti ogah-ogahan dan merasa ilfil dengan sosok suaminya kini. Terus suatu saat gitu mau maghrib gitu, kayak ngacak gitu kan aku pikir lah. Kayaknya oke lah aku coba gitu dengan orang gitu. Aku belum tahu tuh dia siapa jogetin dia belum, belum tahu apa-apa gitu. Terus aku pencet kaya-kaya kemasannya kayak bagus gitu profile. Kan ada fotonya gitu kan, kayaknya rapi nih konsepnya gitu. Karena kan ada yang abal-abal juga gitu, aku carinya yang penontonnya juga banyak. Aku cari gitu, lalu pas battle, nah terus dia bilang apa kabar pingkan, ya dia kan tahu aku artinya. Tapi dia, ya terus pas itu dia bilang apa kabar, oh sorry gue baru putus, gue bilang gitu. Dia lagi sedih, oh dia kan kebanyol kan. Dari situ, ternyata ya, terus aku kepoin VT-nya dia kan. Kalau VT-nya dia tuh orangnya tanggung jawab sama anak gitu, kayak sedih-sedih galau gitu. Ditinggal istri, pas lagi susah. Terus, wah buat kita kagum dengan perjuangan dia mau malu-malu untuk membiayakan anaknya. Dan lewat konten pula, dari sebuah tantangan, pingkan akhirnya menemui Arya Khan. Semula pingkan datang ke lapak singkong milik sang pujaan. Dan peristiwa itu baru diunggah pada tanggal 30 November 2023 lalu. Artinya, begitu singkat waktu bagi pingkan untuk mengambil keputusan besar, menerima pindangan dan menikah lagi. Akhirnya, nyambunglah ke DM-DM setelah dia kepoin akun TikTok aku, dia DM, kabar. Terus aku minta ketemu. Ya, gitu. Aku ajak ketemu soalnya aku udah suka sama dia, suka banget karena VT-VT-nya. Misalnya gitu aku ke singkong kamu, ke atak singkongnya dia. Kan dia penjual singkong sampai hari ini. Terus aku ajakin makan gitu. Terus pas makan aku nyatakan cinta. Aku duluan aku bilang suka banget sama kamu. Terus dia pikir aku bohongan gitu. Nggak percaya. Terus, yaudah, kapan nih jadiannya? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, yaudah gas lah jadian. Jadi dia nggak ada nembak. Nggak ada. Terlepas dari nada sumbang di luar sana, pingkan begitu yakin menetap masa depannya. Meski Arya hanya orang biasa, ngeluti profesi sebagai konten kreator dan penjual singkong. Tapi pingkan mengaku lulu dengan kerja keras dan tanggung jawab suaminya sekarang. Hebatnya bisa cari uang buat anak. Dia penyayang anak banget. Nah, aku salut. Jadi aku pikir orang kaya itu belum tentu kuat. Tapi kalau orang kuat udah pasti kaya raya. Ya, benar. Kita akhirnya sekarang punya 100 perusahaan. Ya, setiap seminggu kita 100. Eh, tiap sebulan. Baiknya jangan bengung gitu, Mbak. Ini emang kita kaya raya. Iya, benar. Kita lagi mau beli rumah 21 miliar. 21 M. Ferrari, kita beli 12. Iya. Ya. 24 M. エbihia naik. Ayah. Ayah. Rasa. Laluia naik. Buah. 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 K Buah.